Kita berkentu Backstage Plus, dasyatnya spesial 1 tahun ikatan cinta Wow! Harir yang ada mencoba mempertahankan gak sih? Insya Allah, dengan berbagai cara Tapi namanya juga manusia, pasti kan gak liput dari sebuah kesalahan ya Dimana kita juga lagi naik, tapi banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan Malah terkadang... Menghebohkan publik figur Live tadi malam Amanda Manopo keceplosan Panggil Arya Seloka dengan sebutan Sayang! Komentar fans banjiri unggahan Amanda Manopo Amanda Manopo diduga sudah memiliki kekasih baru Dugaan ini bermula saat Amanda Manopo Unggah foto bersama Arya Seloka dan sosok pria yang tidak dikenal itu Saat lift di salah satu pertelevisian Amanda keceplosan menyebut Arya Seloka dengan panggilan sayang Saat mengucapkan terima kasih kepada penonton setianya Pemirsa bersama channel Fatan Oficial Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Oficial Menghebohkan publik figur Live tadi malam Amanda Manopo keceplosan Panggil Arya Seloka dengan sebutan Sayang! Komentar fans banjiri unggahan Amanda Manopo Amanda Manopo diduga sudah memiliki kekasih baru Dugaan ini bermula saat Amanda Manopo Unggah foto bersama Arya Seloka dan sosok pria yang tidak dikenal itu Saat lift di salah satu pertelevisian Amanda keceplosan menyebut Arya Seloka dengan panggilan sayang Saat mengucapkan terima kasih kepada penonton setianya Baru-baru ini Amanda Manopo diduga punya pacar baru Dari salah satu pemeran sinetron ikatan cinta Yaitu Evan Sandres Ternyata di luar dugaan Amanda Manopo panggil Arya Seloka dengan sebutan sayang Saat lift di salah satu pertelevisian Ucapan Amanda Manopo tersebut memicu reaksi Evan Sandres saat melihat mereka bermesraan dan bilang sayang Meski belum dibeberkan lebih lanjut oleh Amanda Ada kejadian yang memperkuat dugaan tersebut Wah apa ya Baru-baru ini Amanda Manopo terciduk melakukan hal menguatkan bahwa Dirinya masih ada rasa ke Arya Seloka Hal ini diungkapkan Cikawat dalam instastory pribadinya Dimana Cikawat menegur Amanda Manopo untuk segera bersiap untuk syuting Saat terciduk sumeringa memandangi handphone Tak hanya itu Sebuah percakapan singkat Amanda Manopo dan Arya Seloka pun Menjadi bukti kuat keduanya tengah jalin kisah asmara Hal ini dibuktikan oleh para penggemarnya lewat postingan instastory Aya Renita Yang tak sengaja merekam percakapan mesra Amanda Manopo dan Arya Seloka Setiap hari ada saja tingkah interaksi pasangan Aldebaran dan Andin Yang membuat para penonton sinetron Ikutan Cinta terhibur Bukan aksi romantis Aldebaran kepada Andin Tapi kali ini pemirsa Ikutan Cinta dibuat terhibur Karena perdebatan Andin dan Aldebaran saat adegan makan bakso Adegan yang tayang dalam Ikutan Cinta episode 27 Oktober semalam Memperlihatkan Andin yang tiba-tiba ngidam ingin menyantap bakso di pinggir jalan Meski ragu tapi akhirnya Aldebaran mengikuti kemauan Andin Untuk makan bakso sederhana pinggir jalan Andin terlihat tak sabar ingin segera menyantap semangkuk bakso Lengkap dengan sambal Aldebaran yang khawatir akan kesehatan Andin dan sang cabang bayi Langsung menginstrusikan sang pedagang bakso Agar bakso untuk Andin harus diracik tanpa menggunakan penyedap rasa Dan tanpa sambal sama sekali Mendengar perintah Aldebaran Andin langsung protes Karena ia tetap ingin mau menyantap bakso dengan sambal Walau hanya satu sendok makan Menolak permintaan Andin, Aldebaran langsung memerintahkan Kalau sambalnya hanya boleh setengah sendok Andin terus berdebat dengan Aldebaran Kalau ia tetap ingin sambalnya satu sendok pun Bingung dengan perdebatan soal takaran sambal Dan Andin dan Aldebaran Sang pedagang bakso terlihat akhirnya langsung memberikan semangkuk sambal Agar Andin bisa menekar sendiri ukuran sambal yang ia inginkan Perdebatan sederhana Aldebaran dan Andin soal takaran sambal di bakso ini pun Seperti mengutip akun Instagram Aladin Rabu 27 Oktober 2021 Membuat para penonton ikatan cinta terhibur Sekaligus gemas karena tingkah pasangan suami itu tersebut Sederhana banget, lihat kayak gini saja Bikin adem hati dan fikiran Imun langsung naik 100% Komentar netizen Lucu mas Aldebaran dan mama Andin berdebat soal sambal Kata yang lain Banyakin skin Aldebaran dan Andin Imun lebih baik kalau dibuat kita tersenyum bahagia Pinta netizen Perkara makan bakso saja debatnya gak kelar-kelar ya Seloroh netizen lainnya Arya Seloka dan Amanda Manapo Dan saromantis netizen rela ikatan cinta tayang selamanya Para penonton setia ikatan cinta baru saja dimanjakan dengan potret manis dan kemesraan Aldebaran dan Andin Lewat momen perayaan ulang tahun Andin yang ke-29 Khusus untuk ulang tahun Andin Aldebaran diketahui Diam-diam menyiapkan festa kejutan Yang sukses membuat Andin terharu Dan menangis bahagia Para penonton semakin terbawa perasaan Dengan kromantisan keduanya Saat Aldebaran yang dikenal Sebagai karakter pria yang kaku Dingin Jauh dari kromantisan Mengajak Andin untuk berdansa Tampilan potret kemesraan Aldebaran berdansa romantis dengan Andin yang sedang hamil besar Saling merangkul dengan mesra Sambil tersenyum satu sama lain Sukses membuat para pemirsa sekaligus netizen Jadi meleleh melihatnya Mengutip akun Instagram resmi ikatan cinta Selasa 5.10.2021 Karena melihat kebahagiaan Andin dan Aldebaran sebagai pasangan suami istri tersebut Terlihat para netizen ikut bahagia Ada yang memohon adegan manis Andin dan Aldebaran Ditayangkan setiap hari Bahkan sampai ada netizen yang tak rela jika ikatan cinta sampai tamat Tolong kasihlah tiap harinya kayak gini Jangan cuma pas hari spesial saja Seru Rani Bukan meleleh lagi Badanku berasa gak bertulang Kata aku nuru Melehoy Meleot Meleleh Ah bahagia Tambah netizen pemilih akun bernama Oma Sweet banget kapal ini Tidak ada tanding Puji netizen dengan akun bernama Mika Rela gue ikutan cinta tayang selamanya gak pakai tamat Komentar GTV Oh sweet sekali Imbuh akun ala Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Pamir cincin nikah bareng Arya Seloka Tangan Amanda Manapo jadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!